Yo teman-teman, balik lagi di channel aku, Biyuku Oji Masih di game Plants vs Zombies 2 Dan kita lanjut lagi untuk progress sebelumnya Dan bagaimana keseruannya So, langsung aja kita menuju ke dalam video-nya Let's go! Oke, karena berhubung kemarin Aku mainin untuk story di dunia ke-2 Yang mana untuk di video sebelumnya itu Kita nongkrong atuh di dunia 2 Pas di stage berapa kemarin? Di stage ke-19 kan, kalau nggak salah ya? Setelah duri itu Ah iya nih, yang setelah duri ini Kemarin kita di stage 19 ini Tapi aku mainin ya Aku mainin sampai habis Sampai ngelawan bossnya ini Dan ya sekarang kita udah masuk di dunia ke-3 nih ya Aku nggak main sama sekali untuk yang dunia ke-3 yang ini Jadi langsung kita mulai atau kita lanjutkan saja Di dunia ke-3 ini teman-teman Dan dunia ke-3 ini dunia ini ya Dunianya para cowboy Dan ini kita disuruh ngedrack tanamannya maksudnya Ngedrack ke depan Ngedrack ke depan Kemana nih? Tuh, bisa pindah-pindah tanamannya nih? Iya nggak sih? Iya, bisa pindah-pindah loh Pakai kereta itu ya kayaknya Wah menarik nih Bisa pindah-pindah ya untuk tanamannya di dunia ke-3 yang ini Iya tuh, tuh Bisa dipindah-pindahin tanamannya Oke dan kayaknya untuk di dunia ke-3 ini Kita pakai polong aja ya Kacang polong Jadi mungkin kayaknya aku nggak pakai mentega disini ya Kita pakai polong yang ini aja Dan jangan lupa untuk perisai Nah ini juga dapet kemarin nih Di dunia ke-2 ya Dapet yang bom cherry ini penting banget sih ini Terus kita isi pakai repeater kayaknya ya Yang braided ya Sudah lama nggak pakai coy nih Soalnya kita pakai naga terus kan Kali ini kita pakai yang berbeda lah ya Kita coba kayak gini ya Karena tanamannya bisa dipindah-pindah Berarti untuk mataharinya bisa kita ini nih Kita penuhin langsung di awal-awal Ini jadi lebih gampang sih kita ngumpulin mataharinya tuh Enak nih Dan di belakang pun kita juga bisa pakai lagi tuh ya Untuk pisuternya Tuh, bila udah mati Kita pindahin lagi Mantap sih ini Di belakang kita isi yang braidednya aja lah ya Biar mantap tuh Jadi lebih simple nih ya Jadi yang di belakang ini bisa support di lane yang kosong nih Kayak gini ya Tapi antisipasinya kita jangan lupa Tetap pakai kacang di tiap lane-nya nih Bener-beneran enak loh tuh Bisa dijajarkan gini juga bisa ya Tergantung lane mana yang kosong Jadi kita isi langsung nih Walau ini bisa dipindah-pindahin Kacangnya itu tetap kita harus isi dulu ya Kita pasang duri kali ya Di tengah-tengah soalnya udah lumayan banyak tuh di tengahnya Atau langsung kita bom aja ya Kita langsung ulti aja lah ya Aduh Enak banget sih ini Yang ada cherry bomb tuh Dan kita dapet apa ini Dapet Tuteran yang mana nih ya Oh ini depan belakang aku inget nih Ini bisa nembak depan sama yang belakang Harganya Gak hydra ya Nah kayak gini aja Kita coba nih ya Kalau nih dan sekarang Kita udah gak diisi lagi Ini tadi dikasih gratisan di awal-awal tadi ya Di belakangnya yang ini Aku pasang apa ya nanti tuh Kepala dua juga kah Yang di atas itu Oke kita pasang juga kepala dua disini Nah enak nih Lebih cepet ya kita Jadinya mataharinya tuh kita pasangin Oh itu dia tuh si kakek Ada apa tuh di belakangnya Petasan gak Loh Walah Lompat dia Oh pantesan Gunanya ini Pas banget Untung aja kita bawa yang baru ini ya Ternyata zombie yang kakek Yang itu lompat ke belakang sini Kalau kita gak bawa yang kepala dua ini Itu bakalan kemakan Di bagian belakang kita Oke oke Kalau yang belakang tadi tuh Dia beredet ya Langsung dua tembakannya Di atas Wah kepala ini Kepala ember itu Tebel tuh Kakek ada lagi dong Waduh Tentu aja disitu ya Nah dia lompat kayak gitu Dia makannya yang paling belakang tuh Nah ini fungsinya tuh Yang kepala dua ini Yang belakangnya itu Beredet tuh Dan bom kita juga masih Belum pake sama sekali Langsung kita pake aja kayaknya Di tengah sini lah Kakek loncat lagi Bisa gak tuh Enak tuh Enak tuh depan belakang tuh Kita ulti aja lah ya Nah Langsung kita ulti aja Takutnya kemakan nanti itu Dah kita menang lagi Untuk di stage kali ini Nah untung yang di stage ini Ada yang baru lagi nih Tadi ada yang kakek Yang loncat kan ya Dan sekarang ada yang main piano nih Kelemahannya itu bisa pake duri kah? Kita observasi dulu Untuk yang pake piano ini Kelemahannya apa gitu Ini gak ada kakek kan Jadi kita gak usah Bawa kepala dua dulu Aku sebenernya mau Coba kepala tiga ini sih Kepala tiga Kayaknya Kita pasangin aja lah Kita ganti repeater Nah kayak gitu ya Nanti kita pasangin kepala tiga Di paling belakang nih Biar kena tiga lane Jadi tugasnya nanti Untuk kepala tiga ini Dia support di bagian belakangnya tuh ya Nah jadi kan gini enak tuh Karena dia bisa Tembak tiga lane Jadi yang ini Kita bisa Support di bagian atas sini Oh ada suara piano nih Dimana dia Suara pianonya Oh di lane tiga Tak kata Di lane ketiga Langsung kita Sepertinya akan aja Oh Jombie-jombie nya juga jauh Oh Bisa pindah-pindah dia Wah Berarti harus kita ganti nih Langsung kepala tiga aja nih Bahaya 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 Langsung kita bomb aja dulu lah ya Kayaknya dia tuh Tugasnya kayak yang penggiling ini Penggiling yang pakai barrel Di dunia sebelumnya ya Di dunia kedua Wah ada lagi Gimana Aduh Aduh Ceri bomb aku masih cooldown Tapi hampir keisi udah ini Kita pakai nanti pas dia udah keluar ya Kala tiga ultinya gimana ya Aku mau lihat Kala tiga Wow Mantep banget Kayak kembang api ya Mantep Oh itu dia tuh Kita langsung bomb aja lah Blar Hilang Kita ulti lagi Untuk kala tiga ini Jebar ya Kita menang lagi nih Dapet something gitu ini Wah buset Apa nih Ada petir-petir disana tuh Ada apa Kenapa nih Ini mode yang gimana nih Maksudnya Loh Cuman satu doang kah Gak mungkin sih Cuman satu kayak gini Pasti habis ini kita bisa lagi nih Oh Tuh Satu-satu kayak gitu aja Jadi habis mati yang ini Nanti kita bisa ambil lagi Kayak gitu ya Oke Udah mati lagi dia Dan Kita pilih Oh ini bagus Kepala tiga nih Dan ada si kakek Pas banget Kita pasang Disinilah ya Antisipasi kakek loncat Itu nanti Asli ini Si kakek Bawa petasan Atau gimana sih Dia jadi kayak gitu Tuh Tuh Kepala dua di tengah sini Berarti nanti harus Oh ini belum kupasang nih Yang di depan Para lantau aja Liat Di depan nanti yang Kepala dua lah ya Aduh masih belum kepala dua ya Bahayanya si kakek loh Tengah nih nanti Dan ini ulti Belum dapet ya Power up Bunga power upnya Belum dapet Bahaya ini Tanggup kah Aduh Mati gak tuh Oke Udah copot Udah tewas sih itu Nice Kepala tiga Kepala tiga Gimana naruhnya ya Si kakek Semoga saja Tidak ketengah sih ini Oke Di bawah tuh Kuburu udah mati ya Sama yang di lane dua Bagus banget Jadi dia gak loncat tuh Untungnya nih Di tengah situ Dari tadi si kakek gak Ketengah nih ya Nah ini Udah final wave nih Aduh Bener-bener Bahaya di tengah Udah kakeknya Gimana nih Gimana cara kita Melawan kakek Disini nanti Berarti harus Matiin lebih awal Dia nih Wah ada piano juga Wah Wah Semoga Kakek gak loncat nih Di tengah nih Ada ulti lagi Wah Kita pindah-pindah lane dia Oke Kakek mati Tewas ya Di tengah Gapapa Dia loncat disitu Kita all in Di lane empat tuh Nah udah ada ulti Langsung kita ulti aja Oh Udah keburu tewas Nice Nah Eh Bukan ini Kukira yang Cabai itu Temen-temen Bom cabai Ternyata Bukan nih Apa nih Kacang apa nih Cili bin Ini bukan cili yang berapi Itu kan Cili berapi Satu lane itu Dia bukan kayak gini Bentukannya Kita coba lihat Deskripsinya Jembi yang memakan ini Nanti akan Langsung di kalahkan Dan akan Membuang gas Tentut ke dia Maksudnya Atau gimana Oh iya Bunganya aja Kayak gitu ya Coba lihat animasi Bunganya nanti Tuh ya Oke Kita coba nih Di next level Hmm Nampaknya ada yang Baru lagi Zombie nya Yang Apa ini Itu Pakai baju Atau gimana dia Oke Kayak gini Kita coba aja Jangan lupa Yang dipindah-pindahinnya Ini tuh Kalau bisa Yang kepala dua aja nih Yang bisa nembak ke belakang Dan sekalian kita coba Ya Untuk Cabai kentutnya Nanti disini Padahalnya lumayan murah Coldernya lama gak ya Kita coba pakai ini ya Kayak gimana kegunanya Tetap dimakan ya Tapi gimana tuh Eh Kayak gitu Langsung mati sih Oke oke Wah ada yang pakai besi Doang pelindung besi Gila Apakah ini bakal lebih tebal ya Dan untungnya Ada ini Nah Cabai kentut itu Langsung tewas dia Aduh kenapa aku pasang disitu Salah Keburu kemakan dong Aduh Mubazir Oke Eh di belakangnya Kena juga Kayaknya kesetun kah Kayaknya kesetun sih Kalau kena Terdiam dia Pas kena kentut Lucu juga ya Disini kita Bom langsung aja ya Nah Biar cepet Repeater di atas Kita coba ulti sekali lah ya Itu soalnya udah Lumayan banyak Sama di bawah nih Wow Si kakek loncat Bahaya bahaya Di belakang cuy Nice Apakah kita akan Coba ulti lagi Disini Banyak banget nih Dilan 2 sama 3 Lumayan banyak Pas angin lagi Disini Keburu mati dia Nah Kan tuh coba lihat Kalau kena kentutnya Mereka kena setun tuh Terdiam mereka Jadi Ibaratnya ya Kena banyak gitu Satu baris lainnya Itu kenanya Oh banyak banget Pas banget nih Bom kita udah Kelar Zor Dan langsung saja Kita ulti Masing-masing lainnya Disini Biar cepat Nah Oke Kelar ya Mantep sih Ini yang Cabai kentut nih Harganya murah gitu ya Dan kenanya pun Bisa banyak Dan langsung mati juga ya Kalau dimakan itu Bagus sih Oke Dan seperti biasa Kita mangkir dulu Atau nongkrong dulu ya Di stage ke 6 nih Nanti kita lanjut lagi Dan ada Ini juga tuh Di stage selanjutnya Ada tanaman baru lagi Namanya Pipot ya Kayak yang banyak banget Di dalamnya Apakah itu lebih dari 3 Tanamannya Hmm Menarik Kita lihat di next video aja Nanti ya Jadi kita akhiri dulu Sampai disini Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Udah nonton video ini Sampai akhir Dan jangan lupa Like Comment Subscribe Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya